Baik Rauti Imolda, saya sudah terhubung dengan Mas Taufik Adi Nugroho, selamat malam Mas Taufik Selamat malam Imolda Selamat malam, Mas Taufik dimana sih? Aku di rumahnya Weleri Mas Oh ini di Weleri ya? Iya Oke Boler berarti ya, bocah Leri ya? Iya bener Oke Mas Taufik ya, boleh dimulai ceritanya Mas? Silahkan Iya, ceritanya ini agak klasik Mas, karena kejadiannya sekitar tahun 2000 atau 2001, saya lupa Tapi yang pasti aku masih SD Jadi ceritanya bapak saya almarhum itu kan profesinya sebagai sopir terbuka Nah itu, saya sering diajak ikut bapak Pas waktu itu diajak muat pasir merapi Singkat cerita, sudah muat terus arah pulang sampai ke Bejen itu banyak kempes Ban kempes diganti, kan otomatis sudah gak ada ban seret Kita turun lagi sampai Sampai Soekorjo Ada tambal ban Aku disuruh turun Kayak itu diguga Dibangunin Tukan tambal bannya Bangunin itu gak mau bangun Terus akhirnya bapak saya bilang gini Yaudah ayo, jalan pelan-pelan Karena kan dari Soekorjo ke Weleri itu kan paling sekitar 16 kilo Cuman kan jalannya naik turun Jalannya berkelok-kelok Akhirnya kita turun Turun sampai Boleh disebutin daerahnya gak Mas? Boleh Daerahnya itu Kalau dulu ada pembuangan sampah Cebak Kalau orang peleri udah paham Peleri Soekorjo udah paham Nah itu sampai turun Setelah pembuangan sampah turun Banyak kempes lagi Ban kempes terus kita turun Nikung sedikit sebelum jembatan itu Berhenti sana Terus bapak saya bilang gini Dah yuk Turun naik ke bak Supaya kalau ada orang jahat Nanti kita lempar pakai pasir gitu Kan waktu itu gak seperti sekarang Mas Tahun-tahun 2000 itu kan masih rawan Belum ada penerangan jalan seperti sekarang Terus aku naik ke bak Anehnya Di aliran sungai itu Suara gemerici airnya itu gak seperti Sungai pada Umumnya Mas Jadi suaranya itu kayak Kita berada di sebelah Pasar atau sebelah Sekolahan Jadi suaranya itu banyak Tapi gak tahu Ngomongan apa itu gak tahu Waktu itu aku berpikirnya Mungkin ada orang Yang nyuci di sungai Terus Zaman itu kan belum seperti sekarang Banyak mobil Banyak motor Mas Bapak saya bilang gini Kamu nanti Tak tinggal Di sini Tidur di depan Kalau ada orang Gedur-gedur minta dibuka Jangan dibuka Sama sekali Waktu itu sekitar jam setengah satu Terus Bapak bilang Bapak aman nanti Mau nyegat Kalau ada truk lewat Naik ke arah Soekorjo Mau minta tolong Mau nambalin ban Kamu di sini sendirian Gak apa-apa Nah waktu itu Gak selang beberapa lama Memang ada mobil Sama-sama mobil Mau berangkat pasir Itu bapak saya Numpang Mau ke Soekorjo Nah waktu itu Aku tidur di situ Pas tidur Gak tahu Kayak seperti ada yang bangunin Eh bangun Bangun terus Terasa Maaf mau buang air kecil Aku buang air kecil Menghadap di samping Mobil Menghadap ke Belakang Itu kan Jalannya Nikung gini mas Nikung ke kiri Dari atas Lah dulu itu Pembatas jalannya Ada tembokan Yang seperti bu Itu Kalau sekarang Sudah diganti Sama besi Nah itu Apa Pas aku Buang air kecil itu Lihat Di belakang itu Ada sosok Cewek Pakai baju warna Apa aku lupa Tapi Bajunya berwarna Cuma Cuma wajahnya Gak kelihatan Aku berpikir Positif Mungkin Ada Orang Desa Dari Situ Mau Belanja ke pasar Atau apa Mau Apa Banyak Gak bis Saya pikirannya Begitu Nah terus Begitu aku Selesai Buang air kecil Naik lagi Ke mobil Tutup lagi Terus Bangun-bangun Dibanguni sama Bapak saya Udah Pagi Nah Terus Ban diganti Kita jalan Aneh Saya Berpikir Loh Kok gak ada Desa Desanya kok jauh Di atas Terus Aku Tanya sama Bapak 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 saya Tanya Tadi malam Orang Ano Popo Orang Ano Popo Si Gak ada Apa-apa Gak ada Apa-apa Kan Terus aku Cerita Cerita Tadi ada Cewek Gini-gini Terus Oh yaudah Gak apa-apa Yang penting Gak ganggu Kan Enggak Nah Ternyata Memang Daerah itu Memang Boleh bilang Angker Mas Karena Bapak saya Juga pernah Kejadian Kalau saya itu Di sebelah Timur Jembatan Bapak saya Pernah Kejadian Di sebelah Barat Jembatan Jadi Bapak saya Waktu itu Sendiri Mobil Rusak Terus Di depan itu Ada Pohon pisang Pohon Daunnya itu Gerak-gerak Terus Ada anak kecil Langsung Nempel Di 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 Kaca depan Mas Tapi Posisi Membelakangi Bapak saya Begitu Bapak saya Berkedip Langsung Hilang Terus Kalau Kalau Sekarang kan Sudah Di atas Sudah ada orang Di Apa Di sebelah Selatan ada orang Terus di sebelah utara ada orang Sudah Enggak begitu Enggak begitu Serem Cuman Di jembatan itu Kalau dikasih Lampu Pasti mati Sampai sekarang Jadi pertanyaan Saya Selama ini Sosok Apakah Benar sosok Wanita yang Saya lihat itu Sosok Astral Sama Suara Gemerisi Airnya itu Kok Kayak Kita Berada Samping Sekolahan Yang Suaranya itu Suaranya rame Tapi kita Enggak tahu Ngobrolnya apa Kira-kira Seperti itu Ceritanya Mungkin Ada tanggapan Dari Mas Kebri Monggo Penjelasannya Mas Mas Itu berarti Waktu itu Bermalem Di Di situ ya Iya Jadi Bisa dibayangkan Aku Seumuran SD Kelas Kalau gak salah Kelas 6 Atau kelas 5 Aku ditinggal sendirinya Di sana Mungkin Mas Topik Juga Tau lah Daerah Kan pernah Ke Pabrik Apa itu Kapas itu kan Itu Kalau yang Pabrik Kapas itu Ke kanan Itu masih Naik lagi Gua Maria Berarti Daerah situ Iya Dan Masih Memang Masih Belum Banyak orang Seperti sekarang Jalannya Kalau sekarang Udah rame Tapi itu kan Jalur utama Walai di Soekorojo Kan ya Mas Iya Itu daerah Jalan utama Jalan provinsi Jalan provinsi Penghubung antara Kendal Temanggung Tapi Waktu Zaman Tahun 2000 Kan masih Sepin Gak kayak Sekarang Mas Febri Ya Selamat malam Mas Topik ya Ya Selamat malam Mas Febri Sama-sama Mas Topik Ini Ya Kalau yang Saya Lihat ya Mas Di lokasi itu Lokasi Ya tepatnya Di Sekitaran Jembatan Situ ya Mas Ya Yang saya Lihat Memang Di daerah Situ Ada Kayak Perkampungan Goib Itu Kalau yang Saya Lihat secara Pribadi Saya Ya Mas Ada Perkampungan Goib Terus Pasar Sekitaran Sungai Itu ya Mas Kalau yang Saya tangkap Ya Itu memang Ada Makanya Gak heran Pada waktu itu Mas Taufik ini Sempat Mendengarkan Mendengarkan Kayak Ada Keramean Gitu Mas Karena memang Disitu memang Ada Istilahnya Kampung Goib Kampung Goib Oh gitu Tapi memang Sampai sekarang Itu Sering terjadi Kecelakaan Disana Mas Karena memang Memang Apa Kontur Jalannya Memang Turunan Dan Berbelok Itu pasti Kalau Orang Sober Yang Gak Tahu Medan Pasti Disana Kaget Disamping Ada Apa ini Tadi Kampung Perkampungan Goib Disitu Juga Ada Seperti Apa ya Semacam Pasar Goib Gitu Mas Ada Disitu Yang Masih Di Sekitaran Yang Gak Jauh Dari Sungai Itu Gak Jauh Dari Jembatan Itu Itu Ya Itu Memang Ada Terus Dan Kalau Sosok Sosok Yang Sempat Dilihat Sama Mas Taufik Pada Waktu Itu Sosok Perempuan Kalau Yang Saya Lihat Saya Membenarkan Sosok Itu Mas Sosok Itu Pada Waktu Itu Memang Ada Pada Waktu Mas Taufik Sedang Disitu Itu Sosok Ini Memang Ada Mas Dan Sosok Ini Itu Sebenernya Sebenernya Adalah Salah Satu Penghuni Dari Kampung Goib Ini Tadi Mas Oh Gitu Saya Merinding Ini Mas Memang Ya Memang Apa Namanya Sosok Sosok Goib Yang Ada Disitu Memang Sering Memberikan Interaksi Kepada Orang Orang Yang Melintas Disitu Gitu Gitu Memang Sering Kali Ya Entah Itu Hanya Seklebat Entah Itu Hanya Bayangan Gitu Sering Kali Tapi Dan Ini Sekarang Saya Melanjutkan Profesi Bapak Saya Sebagai Sopir Itu Saya Sering Apa Ada Pengalaman Pengalaman Gaib Mungkin Nanti Di Lain Kesempatan Bisa Cerita Lagi Siap Siap Mas Oke Mas Itu Kalau Yang Saya Tangkap Tentang Lokasi Itu Seperti Itu Mas Oh Iya Itu Memang Jadi Pertanyaan Saya Selama Berarti 23 Tahun Itu Seperti Dan Tadi Siang Aku Juga Barulah Situ Kemarin Satu Minggu Yang Lalu Itu Aku Lalu Sekitar Maghrib Itu Memang Yang Pas Aku Berhenti Itu Kan Dulu Pernah Dikasih Lampung Tapi Sekarang Mati Lagi Lebih Hati-hati Aja Mas Kalau Lewat Sekitaran Situ Lebih Fokus Aja Gitu Oke Cukup Berarti Ya Siap Mas Topik Terima kasih Banyak Sudah Bergabung Malam Hari Ini Saya Jadi Kebawah Maksudnya Area Sukorejo Emang Susah Dilupakan Menurut saya Bolak Balik Lewat Tetap Ada Hawa Gimana Gitu Ya Mas Perasaan Cuma Lari Naik Doang Tapi Masuk Ke Daerah Lain Oke Sampai Sekarang Memang Gawanya Beda Mas Kalau Di Sana Ini Baru Dapat Gambaran Saya Entah Ini Benar Atau Enggak Saya Belum Tahu Juga Di Gambaran Saya Itu Di Sepanjang Apa Sepanjang Di Pinggiran Pinggiran Sungai Itu Mas Dulunya Itu Memang Memang Ada Pemukiman Yang Benar Benar Pemukiman Entah Ini Benar Faktanya Zaman Dulu Ada Atau Enggak Saya Juga Belum Tahu Pastinya Tapi Sebarusan Sempat Dapat Gambaran Seperti Itu Berarti Itu Pemukiman Nyata Atau Gimana Mas Dulunya Nyata Gitu Mas Oh Gitu Jadi Kalau Memang Benar Disitu Ada Pemukiman Goib Berarti Pemukiman Goib Ini Kayak Menggambarkan Pada Masa Lalunya Oh Memberitahu Pada Masa Lalunya Itu Ada Pemukiman Yang Benar Benar Pemukiman Oh Gitu Memang Itu Begitu Aku Naik Ke Bak Itu Langsung Suara Itu Kayak Rame Sekali Kayak Rame Sekali Kayak Kita Berada Di Pinggiran Sekolahan Kayak DSD Atau DSMP Itu Tapi Kita Gak Tahu Orang 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 Ngobrolnya Apa Tapi pada Waktu Itu Karena Karena Kita Masih Kecil Kan Saya Beranggap Kalau Di TV Itu Orang Di Pegunungan Nyuci Di Sungai Aku Mikirnya Paling Paling Juga Orang Nyuci Ke Sungai Gitu Gak Sampai Kesitu Oke Siap Mas Terima Kasih Ya Sekali Lagi Ijin Nungahidi Ya Mas Ya Thank you Selamat Malam Selamat Selamat Terima kasih.